Intro Pelaksanaan puncak haji semakin dekat, ritual haji yang lebih banyak ibadah-ibadah fisik membuat para jamaah harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Komunikasi yang lancar terjaga dengan keluarga di tanah air menjadi penyemangat bagi para calon jamaah haji. Apalagi sekaligus menutup randaksi sore, terima kasih dan sampai jumpa. Intro Sejumlah rangkaian ibadah terus dilakukan sekitar 200 ribu jamaah calon haji asal Indonesia. Semua memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak ibadah wajib dan sunnah di Masjidil Haram. Ini karena begitu banyak keutamaan yang dijanjikan Allah SWT bagi siapapun yang melaksanakan ibadah, sekecil apapun di Masjid ini. Waktu tunggu yang cukup panjang sebelum pelaksanaan puncak haji, juga memberi peluang bagi para jamaah calon haji untuk berbagi kabar dengan sanak saudara di tanah air yang terus memantau kondisi keluarga mereka di tanah suci. Selain terus berdoa memohon kemudahan dan kelancaran, banyak cara dilakukan jamaah untuk terus menjaga semangatnya selama berada di tanah suci. Di samping saya sudah ada Ibu Dewi Farida, bagaimana Ibu ada kendala sejauh ini? Alhamdulillah, lancar-lancar saja. Memang wajah di sini lagi panas-panasnya. Cuman pembimbing sama untuk pembimbingnya tidak lupa selalu mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi badan akan tetap fit. Komunikasi dengan keluarga di tanah air bagaimana Ibu? Ada kesulitan? Untuk saat ini Alhamdulillah lancar-lancar saja. Kita bawa handphone dari Indonesia, sampai sini kita tidak perlu ganti kartu, tarifnya juga semurah tarif lokal. Untuk telepon Rp 5.000, untuk SMS Rp 500.000. Dan di sini juga tersedia posko-nya, jadi kita tidak khawatir untuk kehabisan pulsa. Mudah sekali Ibu ya? Sangat mudah sekali. Terima kasih. Ya bagi sebagian jamaah, penyemangat dari keluarga memang begitu penting untuk terus menjaga energi, untuk beribadah di sepanjang ritual ibadah haji yang panjang. Mangkota Ayam Amin, Afiyah di Bustaman, Mekah, Saudi Arabia. Tidakkah kau rasa apa yang ku rasa? Terima kasih. Kami berharap diri yang terbaik. Terima kasih. Bagi kesemangat, kembali kita bersama. Setiap waktu berganti Mengayuhkan langkahku dan kuasa Setiap satu upacu